Sementara itu saudara, pengurus pusat Muhammadiyah menegaskan tidak terkait dengan teror terhadap guru besar UII Yogyakarta yang terjatuhal sebagai pembicara dalam diskusi bertema pemecatan presiden. Hal ini terkait disebutnya unsur Muhammadiyah cabang klaten dalam rilis tertulis UGM terkait kasus teror ini. Pimpinan pusat Muhammadiyah menyayangkan adanya teror yang dilakukan oleh oknum yang sangat tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pimpinan daerah Muhammadiyah klaten. Teror terhadap kegiatan diskusi mahasiswa yang diselenggarakan di Kuntas Jajah Maga itu sungguh sangat bertentangan dengan misi dan juga karakter gerakan serta kebebagaan Muhammadiyah. Kami mengharapkan agar aparatu kepolisian dapat segera mengusut Kuntas kasus teror ini sesuai dengan nomor HP yang tertulis dalam pers-lilis yang disampaikan oleh Kedekan Fakultas Hukum, Kuntas Jajah Maga. Pemerintah melalui kantor staf presiden meminta kasus teror terkait diskusi bertema pemecatan presiden untuk diusut untas. Tenaga ahli utama kantor staf presiden Doni Gahral Adian menyatakan pemerintah mendukung diskusi akademik meski dengan tema yang dirasa tendensius terhadap pemerintah. Pemerintah menghargai sebagai bentuk perlindungan dalam hak-hak dasar manusia dan apabila terjadi intimidasi maka harus segera diusut siapa yang melakukan itu, apa motivasinya. Kebasan akademik bukan kegiatan politik dan makar karena itu semua dilakukan dalam koridor akademik, koridor hingga pengetahuan. Sehingga apabila ada judul yang disinyalir itu tendensius terhadap pemerintah, maka itu harus dilihat sebagai diskusi tentang pemazulan, bukan pemazulan tersendiri. Bagaimana perkembangan terkini kasus teror terhadap guru besar UI Yogyakarta? Kita terhubung dengan Dekan Fakultas Hukum UI Yogyakarta, sudah ada Bapak Abdul Jamil. Selamat malam Pak Abdul. Pak Abdul, tepatnya kapan UI akan melaporkan kasus teror ini ke polisi? Dan bagaimana Pak Abdul, kondisi dari Profesor Nimatul yang menjadi korban teror? Oke, selamat malam Mbak Sintia dan kami jelas bahwa kami akan secepatnya ketika data dan fakta ini sudah kami peroleh. Data dan fakta ini kan sudah kami kumpulkan, kami kaji, dan setelah itu nanti kami secepatnya akan melaporkan kasus ini. Jadi yang kami melaporkan itu ada dua, ada yang kasus terornya dan ada yang sumber menjadi provokatornya, itu Mbak Sintia. Nah, kondisi Profesor Nimatul udah sampai malam hari ini Alhamdulillah sehat, karena setiap saat beberapa, mulai dari pagi sampai sekitar setengah sembilan malam, selalu dijaga oleh anak-anak mahasiswa, alumni, dan juga mahasiswa S2, S3, begitu Mbak Sintia. Ya, Pak Abdul, pasti akan melaporkan kasus ini. Lantas adakah informasi yang Anda peroleh terkait dengan kelanjutan diskusi? Apakah tema diskusi ini akan tetap berlangsung dan dengan tema yang sama? Untuk sementara jelas bahwa tema diskusi itu sudah batal. Jadi pada harusnya kan kemarin, dengan adanya teror terus-menerus, akhirnya antara panitia dengan prognima sudah sepakat untuk membatalkan. Karena sudah sepakat untuk membatalkan, habis itu mulai reda. Tetapi, meskipun reda, tetap teror itu masih berjalan, gitu. Gitu-gitu Mbak Sintia. Iya, Pak Abdul, rencana dari diskusi yang akan dilangsungkan via Zoom ini akan menghadirkan para mahasiswa untuk ikut berdiskusi. Lantas dari kacamata Anda, bagaimana kasus ini bisa terjadi? Dan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat secara keseluruhan? Dan mungkin pihak-pihak yang terkait? Ya, jadi begini, kasus ini bermula dari adanya dugaan provokator dari oknum, salah satu oknum dosen gitu ya. Sebenarnya, flyer atau pamflet atau apa namanya, leaflet yang disedarkan, itu sebenarnya sudah sejak Senin. Saya sudah hari Selasa sudah membaca, nggak ada reaksi. Baru ada reaksi, itu hari Kemis. Nah, hari Kemis itu ada muncul satu tulisan dari oknum dosen tertentu, dosen UGM, ya. Yang mengatakan bahwa ada rencana makar dari Yogyakarta yang itu dikemas dalam bentuk seminar, begitu. Dan itu dilampirkan di flyernya, gitu. Itu-itu mulai memicunya, begitu. Anda memandangnya dari sisi akademik seperti apa? Karena dari informasi yang kita peroleh, yang mendapatkan teror juga bukan hanya narasumber, tapi juga bahkan moderator. Iya, menurut saya itu hal yang wajar. Sekarang ini, ingin saya sampaikan bahwa di Indonesia itu ada banyak kelompok studi. Dan kelompok-kelompok studi ini selalu setiap tahun berkompetisi. Hampir selalu perguruan tinggi fakultas hukum ada kelompok studi semacam ini. Dan itu selalu aktif. Karena apa? Karena setiap tahun itu ada kompetisi-kompetisi. Sehingga anak itu berlomba-lomba, anak itu mengembangkan pengetahuannya. Dan menurut saya, dari sisi akademik, nggak apa-apa. Hal yang wajar. Dan itu kita dilindungi oleh konstitusi kita. Dan itu tidak ada masalah, meskipun judulnya mungkin dianggap kontroversi. Tetapi dari isi kontennya sendiri itu kan sebenarnya hal yang wajar. Memang itu dianggap dalam konstitusi negara kita. Baik, dilindungi oleh konstitusi. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Kita masih akan menanti kelanjutan dari kasus ini. Dekan Fakultas Hukum UI Yogyakarta, Bapak Abdul Jamil. Terima kasih Pak Abdul.